Oke guys pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing perangkat atau konsol handheld ya yang mungkin udah cukup terkenal akhir-akhir ini atau sudah banyak yang ngincer ya Maka dari itu kita langsung unboxing aja apakah isinya dan seperti apa cerwanya Let's go boxnya cukup besar ya guys ini 22 telapak tangan ya guys mantap sekali ini Disini tertera US ya ini tahun 2023 Mantap Langsung kita open Loh seperti ini bukanya Oke kita mendapatkan satu buah apa namanya ini ya semacam pantuan cepat ya pantuan cepat dalam berbagai bahasa Lalu kita dapat ini Mendapatkan charger ya Juga masih segel ya kita open Charger USB Type C ya guys Lalu di dalamnya masih ada Buku pantuan ya seperti ini Lalu disini kita mendapatkan unitnya Wah mantap sekali nih Kita singkirkan dulu Kita taruh sini ya guys Kita taruh sini ya guys Ini masih segel ya Segel steam Kita open juga sini Kita kunting Kita kunting Kita buka Dan ini unitnya Sangat mantap Mantap sekali ini Ada 4 tombol ya Ini tombol menu Lalu ada trackpad Lalu ada trackpad Lalu ada tombol shortcut Di sebelah kiri Ini juga ada trackpad Ada tombol menu steam Ada analog kiri Lalu tombol arah Fillnya ini cukup mantap ya Tombol share Lalu ada tombol L1 Mantap cukup empuk ya Lalu disini ada tombol minus Tombol plus Lalu ada jack audio untuk headphone up atau headset ya guys Lalu ada port USB type C ya Lalu ada port USB type C ya Buat charger dan juga buat memindah berbagai data menggunakan USB type C Lalu ada tombol power Lalu ada tombol R1 dan juga R2 Di sebelah bawah Ini ada slot micro SD ya guys Micro SD ini up to 1 TB kalau nggak salah ya Atau mungkin 2 TB juga masih bisa Sebelah kanan sini tidak ada apa-apa Sebelah sini juga kosong Belakang kita ada tombol custom ya guys R4 dan juga R5 Sini juga ada L4 dan juga R5 Yang bisa di custom sendiri ya guys Oke saatnya kita menyalahkan dulu Sesuai instruksi Ini kita harus charger dulu ya guys Kita charger Setelah itu baru kita power on Jadi kita Koneksikan pakai chargernya dulu Langsung nyala ya Sudah langsung nyala Kita tunggu dulu Adakah sesuatu Kita matikan lampunya Coba kita tunggu ya Ini disini panduannya kita pilih Lalu kita set untuk Waktu Kita kasih waktu Jakarta ya Ini masih kita setting network Kita skip dulu Kita skip dulu Kita skip dulu Ini kita proses Installing ya guys Estimasi Estimasi 3 menit ya Kita coba tunggu Oke ini sudah bisa masuk ya guys Ternyata tadi ada kendala di internet ya Di wifi Di wifi Lalu kita ganti Kita ganti wifi nya pakai tethering hp dan Sudah lancar ya Sudah lancar ya guys sekarang Nah ini sudah pakai tethering hp ya Nah ini sudah bisa Sudah bisa masuk ya Sudah bisa sign in Akun steam ya Kita coba Kita coba Ini kita ketikan dulu User id Yang kalian miliki ya Ini user id saya Kita masukkan Buat login ya Ini passwordnya Kita langsung Sign in ya Nah ini Kita tunggu Nah ini sudah masuk ya guys Tinggal kita ketikan Kode yang dikirim Ke email kita Email yang terdaftar Di steam ya Untuk Mendapatkan kode Kode Verifikasi ya Seperti tadi Sekarang kita tunggu dulu ya guys Tunggu masuk ke menu SteamOS nya Atau menu utama dari Steam Deck Nah ini sudah masuk guys Sudah berhasil ya Ini ada beberapa Panduan singkat ya guys Nah ini Bisa kita Ikuti Nah ini sudah bisa kita Pakai ya guys Untuk Menu steam OS atau steam deck nya Ben Tunggu